Sementara itu Gubernur Bank Indonesia, Barry Warjio, menyatakan ekonomi Indonesia cukup kuat di tengah perlambatan global. Tahun ini ekonomi di proyeksi bisa tumbuh 5,1%. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai dengan konsumsi domestik dan investasi. Negara lain ekonominya menurun, sejumlah bahkan resesi. Alhamdulillah tahun ini insya Allah ekonomi growth kita ya mendekati 5,1%. Tahun depan saya sama Bu Menteri terutama mengumpayakan mengarahkan kepada 5 pemerintah.